Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengunjungi Medan sejak hari Kamis 26 Januari. Kedatangannya di Medan tak terlepas dari jamuan Bobi Nasution di rumah dinas Wali Kota Medan. Sebelum bergeser ke Jakarta, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyempatkan diri datang ke rumah dinas Wali Kota Medan untuk menerima jamuan dari Bobi Nasution. Kunjungannya ke rumah dinas Wali Kota Medan bersifat terbatas. Awak media hanya diperbolehkan mengambil dokumentasi dari pelataran rumah dinas. Usai menerima jamuan dari Bobi Nasution, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memberikan kesempatan untuk wawancara media belum bersedia menyampaikan soal dukungan terhadap Bobi Nasution di Pilgub 2024 mendatang. Prabowo hanya menegaskan bahwa Partai Gerindra merupakan salah satu partai pengusung saat Bobi Nasution maju sebagai calon Wali Kota di tahun 2022 lalu. Ia juga menyebutkan bahwa masih cukup waktu untuk Bobi membuktikan kemampuannya sebab masih ada satu tahun lebih lagi untuk Bobi melakukan sosialisasi ataupun leadership. Menurut Prabowo, menantu Presiden Jokowi itu cukup baik selama bertugas sebagai Wali Kota Medan. Ya, apa harus eksplisit? Ya kita dulu juga yang menggusung beliau kan, Wali Kota, ya kan? Segera, waktu masih cukup ya untuk kalau saya monitor ya cukup lumayan. Prabowo Subianto juga memuji Wali Kota Medan Bobi Nasution. Ia menyebut jiwa leadership Jenderal Besar A.H. Nasution, Jenderal Maraden Panggabean, Jenderal D.I. Panjaitan terdapat di menantu Presiden Jokowi tersebut. Eko Indriawan mengaporkan dari Medan untuk Eferna TV.